Hai, perkenalkan, nama ku Anin. Mari ikuti kisahku hari ini. Kegiatan pertamaku hari ini adalah pergi ke kampus. Oh iya, aku adalah salah satu mahasiswa pro di manajemen pemasaran. Setiap hari, aku mengendarai sepeda motor untuk sampai ke kampus. Karena aku belum sempat sarapan, aku memutuskan untuk pergi ke kantin sebelum mengikuti kelas. Di kantin, aku bertemu teman-temanku dan sarapan bersama mereka. Sebelum makan, kami berdoa sesuai keyakinan kami masing-masing. Walau kami berbeda, kami saling menghargai satu sama lain. Sebelum pergi ke kelas, aku melihat salah satu temanku kesulitan membawa barang-bawaannya. Aku dan temanku bergegas untuk membantunya membawa sebagian barang. Aku teringat pesan ibuku, kita harus saling membantu sesama. Saat di kelas, aku melihat salah satu temanku burung dan sendirian. Ia nampak sangat sedih. Lalu aku mengajaknya untuk pergi belajar bersama. Kami belajar, saling bertukar pendapat dan juga pemikiran. Waktu terasa sangat cepat saat bersama teman-teman. Sebelum kami pulang ke rumah masing-masing, kami berpotong royong membersihkan ruangan yang telah kami pakai. Kita sampai di penghujung kisahku hari ini. Bagaimana dengan kisah kalian? Saat kita berbuat baik kepada orang lain, sejadinya kita memberikan hal yang serupa terhadap diri sendiri. Terima kasih telah mengikuti kisahku hari ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!